Zaman dulu, orang di sini dulu belum mau ke masjid atau gini lah Maunya ke masjid itu karena nonton kelonengan Setelah adhan itu kelonengan Mbah ilir-ilir, mbah apa-apa, gamelan Lalu mereka datang nonton, itulah dalam dakwah dulu itu Setelah adhan itu, kemudian ada semacam yang serampi masjid itu ada kelonengan mereka nonton Kemudian setelah itu komad mereka nonton orang sholat Lama-lama Alhamdulillah lalu menjadi Islam Jadi kita semua itu keturunan orang yang nonton kelonengan Ustadz, kalau membaca Al-Quran dengan keras di dalam masjid itu haram Karena mengganggu orang sholat Maka sholawatan untuk bujian sebelum ikhemat juga haram Bagus, bagus pertanyaan ini protes tapi halus bagus, gak apa-apa ya Membaca Al-Quran di dalam masjid secara keras haram jika mengganggu orang sholat Jika tidak, ya tidak lah Tapi umumnya ganggu karena memang ya baca Al-Quran seperti itu Kemudian orang sholat kan tidak harus menunggu orang yang baca Al-Quran ini Ya maksudnya yang harus mengerti adalah yang baca Al-Quran, jangan dikeraskan Nah bagaimana pujian? Ini memang ya sesungguhnya lah, sesungguhnya Ya seperti Al-Quran dulu, Al-Quran dulu kan ada pujian Kemudian karena banyak protes kemudian saya redami, gak usah pujian Bisa, disini gak bisa Ong disini beduk-medun luk Uang-uang gak tegak Ya dulu kan gitu, masjid lama itu ya Masjid lama itu dulu ada beduknya Beduknya dari tong, apa? Dream, apa itu? Dari dream, dream, dream minyak itu apa? Dari tong ya Kan elek, jelek Kemudian saya minta Entah siapa dulu yang saya minta Diturunkan, ngelek-ngelek Ngelek-ngelek apa? Bahasa Indonesia nya ngelek-ngelek Ya pembaharan gak enak lah, pokoknya elek lah Bisa beduk kayak gitu kok digantung di Apa itu? Di ini, digantung di usuk itu Ngelek-ngelek ya Saya minta turun Ada jamaah yang akhirnya gak gelem ke masjid ini Wah masjid itu berarti Muhammadiyah gitu Terus mereka pergi ke masjid sana Saya tahu Ya wis, ngupain di wang kampung memang gak bisa Saklet Oke Batin saya Sing waras ngalah Akhirnya, wis pasangin menih Pasang lagi Ya mau menihnya masjid Coba itu orang PP lagi itu luar biasa Tapi orang PP lagi ngajuk sana itu Kalau PP lagi sini gak ada yang gitu Tapi banyak Nah, pujian juga begitu Pujian ini maunya ya sudah lah Timbang ada yang protes ya sudah Toh saya tahu hukumnya Jadi bukan soal kebiasaan, gak kebiasaan Tapi hukumnya sebenarnya memang gak baik Jika mengganggu orang surat Kemudian, oke Kita pertahankan Tapi di akhir saja Ketika imam datang Ngengeri untuk tanda Imam sudah datang Itu baru pujian Bahkan sekarang Akhir-akhir ini kan rokaat kedua ya Setelah rokaat kedua Imam sholat Takhir terhadap masjid itu Rokat kedua baru pujian Supaya gak suwe-swe Supaya gak lama-lama Supaya untuk tenger Imam sudah datang Sebab orang PP lagi ngajuk sana itu Kalau Ahdhan itu belum mau ke masjid Ahdhan itu dianggap Oh, sewe-swe Oh, jangan Tenggap komat baru ke dandapan Nah, sebelum komat itu Paling ya satu menit mungkin ya Satu menit atau dua menit Pujian Dan pujian itu Bahasanya tidak seperti Quran Bergantikan tindak Ajek Jadi gak ganggu Terutama Imam saja kok itu yang sholat Yang selain imam Harusnya kan sudah sholat Yang sholat hanya imam Dan imam untuk saya Tidak terganggu Karena satu Sudah biasa Dua Kalimatnya sudah standar Seperti itu Jadi gak ganggu Yang ketika Toh gak lama Tapi ya Sesungguhnya lah Kalau boleh pilih Sebenarnya Tidak pujian itu lebih enak ya Lebih tidak ada masalah gitu loh Kalau ada pujian itu ada masalah Toh Pujian ini dalilnya bukan dalil Syari'i ya Tapi dalil Ya dakwah ya Dalil dari Wali Songo Terus terang Zaman dulu Orang Di sini dulu Belum mau Ke masjid Atau Gini Maunya ke masjid Karena nonton Kelonengan Setelah adhan itu Kelonengan Mbah ilir-ilir Mbah apa-apa Gamelan Lalu mereka datang Nonton Itulah Dalam dakwah dulu itu Setelah adhan itu Kemudian ada Semacam yang Serambi masjid itu Ada Kelonengan Mereka nonton Kemudian Setelah itu Komat Mereka nonton orang sholat Lama-lama Alhamdulillah Lalu Menjadi Islam Jadi kita semua itu Keturunan orang yang nonton Kelonengan Jadi kita semua dulu Termasuk itu Jadi Tidak usah mengecam Tidak usah menyalahkan Orang pujian Tidak usah lah Itu adalah Bagaimana Melestarikan dakwah Islam Tapi dengan cara yang Tidak mengganggu orang sholat Saya Kalau di Al-Qadar ini Tidak lama Tapi Terus terang Saya mohon kepada semua masjid Yang Ujiannya Kesewaan itu Ya Dikurangi Saya khawatir Pertanggung jawaban akhirnya Itu berat Apa dari Memang Jujurnya Tidak ada dalenya Harus Saya katakan Pujian Antara dua Adhan itu Antara Adhan dan Ikhoma itu Tidak ada dalenya Itu budaya Yang ditelanjutkan Budaya dakwah Kiya dakwah Yang dilanjutkan Demi kebaikan Tapi Harus ada Modifikasi Supaya tidak ada Efek mengganggu Tapi Juga Jangan dikatakan Bidah Nanti kata Dismut Bidah Bidah Kebiasaan yang baik Jadi Nanti Kalau yang Ada pujian Jangan Dikecam Jangan Dicelah